Together, we can make a difference. Kembali lagi di Retina Talk. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang bisa kelihatan lah. Ini apa yang diselempangnya namanya? Putri Pariwisata Indonesia dari 2021. Mungkin bisa dilihat. Jadi beliau ini adalah perwakilan dari DKI 4 ya? Iya, DKI Jakarta. Dari DKI Jakarta 4. Nah mungkin bisa langsung dikenalkan, mungkin biodatanya lah kayak umurnya segala macam. Silahkan. Halo semuanya, perkenalkan saya Astri Wulandari, biasa dipanggil Wulan. Saya merupakan mahasiswi hukum semester akhir di Universitas Pajajaran. Dan saya juga merupakan finalis Putri Pariwisata Indonesia, pewakilan dari DKI Jakarta 4 tahun 2021. Terus umur aku 22 tahun, tahun ini sih ya. Umurnya masih 22. Berarti kuliahnya di UNPAD, tapi jadi perwakilan DKI Jakarta. Bisa begitu? Jadi pulang pergi Bandung, Jakarta. Gimana? Kenapa saya mewakili DKI Jakarta? Karena memang aku, ibu aku dari Jakarta asli, dan ayah dari Malang. Sehingga aku pun bisa mewakili DKI Jakarta gitu ya, Kak. Untuk kuliahnya di Bandung, di UNPAD ya khususnya. Karena lagi online ya, Kak. Jadi bisa sambil nyambi-nyambi untuk sambil ikutan finalis ini, Putri Pariwisata Indonesia. Nah tadi ngejelasin jurusannya hukum. Kan nggak relate ya, Pak Putri Pariwisata? Bisa diceritain kenapa bisa sampai terjun ke Putri Pariwisata. Mungkin taunya dari mana, terus kenapa jadi tergugah mau ikut. Bisa di-share? Kalau aku sendiri emang tertarik di dunia beauty pageant ini, dan sering nonton ya, Kak. Cuman aku tuh bingung harus mulai dari mana. Terus ada salah satu teman aku, dan juga temannya teman aku yang ikutan Putri Pariwisata Indonesia tahun sebelumnya. Dan aku pun tertarik, dan akhirnya daftar gitu. Untuk mengikuti Putri Pariwisata Indonesia ini, dan alhamdulillah keterima. Memang nggak relate, tapi aku memang tertarik. Apalagi di pandemi gini, apalagi sektor pariwisata aku yang paling berdampak besar karena adanya pandemi COVID. Jadi, suatu kebanggaan sendiri untuk bisa berkontribusi memajukan sektor pariwisata melalui menjadi Putri Pariwisata Indonesia. Luar biasa sekali. Nah, tadi Kak Ulan, Kak Ulan ini kan mewakili DKI ya? Iya, Kak. Itu DKI 4, berarti dari DKI itu ada berapa ya perwakilannya? Kalau dari DKI Jakarta sendiri, ada 5 perwakilan, Kak. Nah, 5 itu merepresentatifkan Jakarta Utara, Selatan, Timur, Kak, atau emang 5 aja gitu jumlahnya? Kami tuh tidak mewakili Jakarta mana, tapi cuma ada nomernya 1 sampai 5 aja, Kak. Oh, jadi bukan berarti 5 itu dari daerah-daerahnya ya, Utara, Pusat, nggak. Tapi emang jumlahnya 5 dari Jakarta. Nah, ini agak penasaran nih, kan kondisi lagi pandemi gini ya? Biasanya beauty contest gini, ya pokoknya sejenisnya lah, Putri Miss Indonesia atau yang lainnya. Itu kan ada debatnya, ada segala macem. Nah, kondisi pandemi ini bagaimana nih? Kak Ulan dan teman-teman finalis lainnya dalam ya kontesnya ini bagaimana? Apakah online? Apakah tetap ketemu langsung? Karena di kondisi pandemi seperti yang sekarang ini ya, Kak, jadi kita harus beradaptasi dengan teknologi. Jadi kita menyelenggarakan semua kegiatan Putri Pariwisata Indonesia tahun 2021 ini secara virtual, Kak. Jadi kita ada karantina melalui Zoom meetings dan juga diberikan assignment-assignment yang nantinya dipost di sosial media para finalis. Dan tentunya nanti grand finalnya juga secara online, Kak. Oh, begitu. Tadi agak menarik karantina secara Zoom itu gimana ya? Jadi harus aktif Zoom terus gitu 24 jam atau gimana? Jadi kalau karantina sendiri ya, Kak, kita jadwalnya setiap hari Rabu. Ada 4 kali pertemuan, 1 kali pertemuan itu 1 kali pertemuan per minggu gitu, Kak. Jadi para finalis semuanya harus hadir di Zoom. Nanti ada pembicara yang memberikan materi dan tentunya kami harus aktif dalam pemberian materi tersebut juga. Gitu, Kak. Oh, jadi mungkin kayak webinar tapi intensif ya? Iya. Kayak gitu ya, kurang lebihnya. Nah ini kalau boleh kepo nih ya, Kak Gula nih, goalsnya atau motivasinya ikut Putri Pariwisata ini apa sih? Kalau dari secara pribadi ya? Oke. Kalau motivasi aku sendiri, karena ini pertama kalinya aku ikut Putri Pariwisata Indonesia ini, tentunya aku mau kayak mencoba pengalaman baru dan tentunya, dan seperti aku udah sebutkan sebelumnya, aku ingin berkontribusi untuk memboost sektor pariwisata karena dampak pandemi COVID-19 ini ya, Kak. Terus tentunya aku punya kebanggaan sendiri gitu ya, Kak. ingin mau mewakilkan DKI Jakarta, di mana tempat aku lahir dan tinggal pun di Jakarta. Jadi ingin mengasih sesuatu kembali untuk DKI Jakarta. Oke, luar biasa. Jangan lupa ya, didukung ya. Bagi kalian orang Jakarta, dukungnya Kak Ulan ini. Terus ini agak personal ya, misalkan ikut ajang seperti ini ya. Nah itu terutama pada ajangnya Kak Ulan ya, Putri Pariwisata. Itu benefit pribadi ada yang didapat nggak sih? Kalau aku sendiri tentunya pengalaman baru dan teman-teman baru ya, Kak. Networking juga nambah banget, pengalaman juga nambah. Terus tentunya aku juga bisa ketemu orang-orang baru, ketemu para finalis-finalis dari daerah lain, nambah pengatuan bumbuan, dan juga kebanggaan sendiri sih, Kak, itu yang aku dapetin sendiri. Suatu kebanggaan untuk mewakilkan DKI Jakarta. Oke, luar biasa. Nah, ini tadi balik agak mundur ya, kan perwakilan DKI Jakarta. Berarti di Putri Pariwisata ini, yang Kak Ulan kenalkan tuh all about Jakarta, semua tentang Jakarta, ataukah memang ngewakilin aja, tapi pariwisatanya general Indonesia. Bisa tolong diceritakan? Karena saya mewakili DKI Jakarta, jadi khususnya tentunya DKI Jakarta sendiri yang aku lebih mempresentasikan gitu ya, Kak. Tapi tidak menentuk kemungkinan, kita juga mempromosikan juga, tapi tidak sedetail DKI Jakarta. Karena dari tugas-tugas kami sendiripun, kita diharuskan untuk memperkenalkan pariwisata di DKI Jakarta, Kak. Oke, seperti itu. Jadi, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini closing aja sih, kan udah mulai tahu ya teman-teman, berarti Putri Pariwisata seperti apa, dan pendaftarannya bagaimana? Kalau pendaftarannya dilakukan secara online ya, Kak, kita ngisi form, biodata, lalu dikirimkan ke pihak Putri Pariwisatanya. Apabila nanti kita keterima karena dari form tersebut, nanti kita dihubungi melalui WhatsApp untuk melakukan tahap selanjutnya, yaitu interview. Interview oleh parah, panitia, dan juri. Nanti apabila lolos, nanti kita bakal diundang di suatu grup WhatsApp untuk tahap selanjutnya, yaitu seperti kayak perkenalan aja sih, Kak. Oke, nah berarti seperti itu ya. Mungkin kalau orang tertarik, aku juga mau dong. Aku nih kayaknya mewakili daerahku banget nih. Silakan, itu pembukaannya biasanya pas kapan ya? Kalau kemarin sih, di akhir Agustus itu udah keterima ya, Kak. Jadi sebelum-sebelum Agustus itu, udah pembukaan pendaftaran juga udah dibuka. Oke, jadi siap-siapin aja ya pertengahan tahun lah. Tahun-tahun ajaran baru ya kurang lebih. Seperti Juni-Juli itu udah mulai disiapin aja kalau pengen daftar. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini dari Kak Ulan sendiri, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang mungkin punya goals, pengen jadi representatif daerahnya atau bagaimana? Atau mungkin ke teman yang sekarang lagi berpartisipasi gitu? Mungkin pengen nyemangatin atau ada statement dari Kak Ulan? Buat teman-teman yang emang tertarik di dunia beauty pageant ya, Kak. Dan mungkin tertarik untuk mempresentasikan daerahnya, khususnya sektor pariwisata dan ingin berkontribusi untuk Indonesia, bisa banget untuk join di Putri Pariwisata Indonesia tahun 2022 yang mungkin akan diajarkan tahun depan. Dan untuk teman-teman finalis Putri Pariwisata Indonesia tahun 2021, semangat dan semoga sukses. untuk mengerjakan para assignment dan kita bisa membagakan Indonesia. Oke, terima kasih. Luar biasa. Nah, Kak Ulan sendiri, sistemnya kalau di Putri Pariwisata, itu vote apa emang pure juri yang menilai? Kalau sistemnya sendiri ya, Kak, kita itu ada deep interview, ada beberapa tahap yang harus kita lewati untuk penilaian. Ya, salah satu deep interview, mengerjakan assignment, habis itu keaktifan dalam karantina dan sebagainya. Dan nanti dinilai oleh juri. Tetapi nanti akan ada awards, yaitu melalui vote gitu ya, Kak. Nanti para finalis dilihat likes-nya di Instagram. Yang Putri Pariwisata post nanti fotonya atau videonya, nanti mungkin the most favorite dilihat dari hal tersebut. Oke, jadi teman-teman yang DKI, dukung ya, Kak Ulan, bisa lihat. Nanti kita share kok, dilihat aja di deskripsi di bawah, Instagramnya Kak Ulan, tolong dibantu share, apalagi teman-teman DKI, supaya kita bisa, ya masuk posisi-posisi teratas lah ya. Ya, amin, amin. Jadi tolong didukung, ini juga demi kita semua, demi pariwisata kita yang sekarang kan ngedrop ya, lagi pandemi begini. Betul banget, Kak. Semoga teman-teman juga, ya setidaknya bisa membantu dari ajang ini ya, dan terutama bantu kawulan ini. Oke, demikian kalau dari kami, Retina Talk Sempatan kali ini, tidak lupa-lupa kami ingatkan, bagi yang teman-teman belum subs, di subs ya, Retina Produks Jakarta, bagi yang sudah, nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalau ada video terbaru dari kami, teman-teman dapat update-nya, terkini, terbaru, dan paling pertama. Oke, demikian dari kami. Oke, terima kasih, Kak. Datang lagi, jangan kemuliaan. Lokasi udah ngundang aku, Kak. Oke, thank you. Dadah. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax